Perkara kasus korupsi PDPDE yang menyeret mantan orang nomor 1 di Sumatera Selatan, Alex Nurdin, terus bergulir. Rabu pagi, Kejaksaan Agung melimpahkan barang bukti dan tersangka Alex Nurdin CS ke Kejari Palembang untuk proses persidangan. Kalembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Mantan Gubernur Sumatera Selatan dua periode Alex Nurdin bersama tiga orang tahanan dalam kasus dugaan korupsi PDPDE tiba dari Jakarta untuk dilimpahkan dari Kejaksaan Agung RI ke Kejaksaan Negeri Palembang. Dari pantauan sejak Rabu pagi, rombongan yang membawa Alex Nurdin tiba di kantor Kejari Palembang sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Parat. Dikawal ketat anggota Kejari dan polisi yang berjaga di kantor Kejari dengan menggunakan baju tahanan rompi, Alex Nurdin dari mobil tahanan langsung dibawa masuk ke dalam ruangan pelayanan terpadu satu pintu di Kejari. Tak ada satu kata apapun diucapkan Alex Nurdin saat ditanya pertanyaan wartawan. Sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Alex dan tiga tersangka lainnya keluar ruangan langsung masuk ke dalam mobil tahanan dan pergi ke Rutan Palembang. Asipenkum Kejari Palembang membenarkan jika hari ini proses pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2 dari Kejakung Kejaksaan Negeri Palembang. Para tersangka Alex Nurdin CS akan ditahan di Rutan selama proses 20 hari ke depan. Untuk proses tahap 2 ini mempersiapkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Penyerahan tersangka dan barang bukti terhadap 4 orang tersangka. Satu atas nama AN, kemudian MM, JI, SS, dan SAYH. 4 orang tersangka ini merupakan tersangka dalam perkara tindak bidana korupsi BP-DPE. Jadi berkat perkara ini dari penyidik kejaksaan agung, sebetulnya telkan lengkap, hari ini diserah terimakan kepada jaksa selanjutnya untuk menunggu proses pelimpahan ke pengadilan. Selain 4 tersangka, Kejaksaan Negeri Palembang juga telah menerima barang bukti berupa 4 unit mobil yang diserahkan tadi malam terkait korupsi BP-DPE. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!